Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel my family toys apa kabar teman-teman semuanya semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala hari ini rencana saya mau review die case dan ini die case nya menurut saya sangat spesial Hai kenapa spesial karena begini guys saya mau sedikit cerita ini mengenai koleksi pribadi sebenarnya sih sebenarnya kalau saya pribadi die case itu lebih fokus ke mobil-mobil yang sport mobil sport di sini dalam arti kata adalah mobil balap mobil balap yang bener-bener racecar racecar yang mobil aslinya itu ada dan eventnya itu ada event resminya dan saya lebih suka sebenarnya saya ke mobil formulawan mobil F1 dan saya ada beberapa sedikit koleksi dan kebetulan kalau formulawan itu harganya lumayan guys jadi saya enggak koleksi terlalu banyak dan mungkin kalaupun ada ya itu barangnya sangat langka dan ini adalah salah satu mobil sport juga tapi bukan formulawan yang mau saya review tapi ini adalah mobil Assalamualaikum guys selamat datang di channel my family toys guys saya Aryo salam kenal semua apa kabar teman-teman semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menyaksikan video di channel ini insya Allah di channel ini akan ada review unboxing hunting tips dagang mainan giveaway guys dan yang lain-lain semoga video ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru tentang semua hal yang berkaitan dengan dunia hobi dan mainan guys sebelum lihat video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya simak videonya sampai habis ya guys jangan di skip terima kasih banyak ya guys ini dia guys mobil naskar ya mobil naskar jadi naskar ini adalah event balap yang ada di apa event balap resmi yang ada di Amerika jadi memang ini mobil naskar ini adalah mobil-mobil balap sebenarnya mobil jalan raya mobil versi jalan raya yang dimodifikasi lagi sesuai dengan regulasi di balapan naskar jadi bodinya dibikin lebar terus mungkin stasisnya juga berbeda dan lain-lain saya juga enggak terlalu begitu paham sih karena yang saya perhatikan naskar ini setiap periode ya periodenya enggak selalu sama sih jadi intinya sekarang naskar itu udah masuk sampai ke generasi ke-6 kalau ada salah tolong dikoreksi teman-teman jadi udah sampai generasi ke-6 maksudnya gimana jadi naskar naskar itu pertama kali itu ada dibuat di sekitar tahun 50-an ya 50-an atau tahun 60-an itu awal-awal generasi generasi pertama mobil naskar itu dibuat jadi intinya mobil jadul lah mobil jadul yang zaman dulu itu generasi pertama terus generasi kedua ketiga keempat jadi setiap generasi itu ada pembaruan-pembaruan mau ini guys spesifikasi sampai yang terakhir itu generasi ke-6 dan yang saya punya nah ini eh ada yang tahun 2011 2012 dan 2014 dan ini naskarnya lumayan lumayan hot item ini mereknya action ini keluaran dari merek action dan mungkin perlu saya jelasin juga bahwa mobil naskar ini sebenarnya enggak masuk ke Indonesia jadi ini barang ini enggak enggak dijual umum di Indonesia mungkin kalau di Amerika itu produk maksudnya produk ini memang dijual bebas karena memang eventnya ada di sana dan mungkin fansnya juga lebih banyak dan lebih besar di sana karena memang event ini cuma diadain di Amerika aja jadi dia enggak enggak keluar dari benua Amerika kalau yang saya tahu seperti itu jadi untuk mendapatkan barang ini itu kita harus kalau sekarang udah banyak udah banyak cara sih tapi intinya harus beli sendiri dari luar seperti itu jadi enggak ada importer resminya yang ada di Indonesia seperti itu nah biasanya bukan biasanya maksudnya kalau saya ini dapat dari teman-teman dicaster jadi teman-teman dicaster itu ada yang suka ngadain lelang ataupun mengadain flash deal dan yang lain-lain sejenisnya dan salah satu item yang mereka tawarkan itu adalah naskar dan juga ada beberapa juga yang mereka memang sengaja mendatakan sendiri dari dari luar jadi mereka belanja terus langsung dijual ke ke orang-orang yang memang hobi dengan mobil naskar ini satu lagi guys di Indonesia sekarang udah ada namanya komunitas untuk pecinta day cash naskar yang namanya indc jadi indc itu adalah kepanjangan dari Indonesian dan naskar day cash club dan kebetulan alhamdulillah saya lagi pakai baju kembagaan dari grup indc ya ini dia dan alhamdulillah saya udah punya bajunya dan ini saya dapat udah lumayan lama udah sekitar sekitar setahun lebih sih jadi naskar eras jadi grup indc ini udah terdiri ya kurang lebih udah berdiri selama tiga tahun seperti itu guys dan di apa di dalamnya juga alhamdulillah anggapannya juga terus bertambah dan dan semakin banyak temen-temen dicaster yang mulai melirik daikas-dikas naskar seperti ini seperti itu guys kalau saya pribadi memang dari awal memang suka mobil sport jadi mobil sport itu apa aja sih mau formula yang paling saya suka formulawan terus yang kedua ini alternatif ini alternatif pengganti formulawan jadi saya pakainya naskar jadi naskar ini kalau menurut saya pribadi lebih kejangkau walaupun harganya juga lumayan fantastis jadi sebenarnya naskar itu juga ada kelas-kelasnya ada kelas-kelasnya jadi maksudnya kelasnya disini adalah ada yang harganya lumayan ada juga yang harganya yang sangat terjangkau itu juga ada tapi tentunya dengan spesifikasi daikas tertentu ya artinya seperti ini guys mungkin dilihat juga dari radernya pembalapnya dilihat juga dari mereknya dilihat juga dari detailnya dan 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 lain sebagainya seperti itu jadi sebenarnya intinya sih variannya banyak dari yang harganya sangat terjangkau sampai yang harganya eksklusif naskar juga tetap ada oke guys langsung kita mulai buka satu-satu aja ya kita lihat detail mobilnya seperti apa langsung kita mulai aja selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati